Siapa yang membacakan Sumpah Pemuda? Ada pun pembacaan naskah pada tanggal 28 Oktober 1928, tepat pukul 22.00, seluruh peserta Kongres berkumpul untuk mengambil keputusan Kongres, salah satunya adalah Sumpah Pemuda, sebagaimana itu tercantum pada kegiatan rapat ketiga daripada Kongres Pemuda II tersebut. Teks dibacakan ketika itu oleh Johanna Masdani dan naskah tersebut hasil tulisan dari Muhammad Yamin. Masih kontroversi, siapa yang pertama membacakan Sumpah Pemuda secara terbuka? Apakah Muhammad Yamin sebagai penulis daska, Sugondo sebagai Kutua Kongres Pemuda II, atau Johanna Masdani yang merupakan anggota daripada Jong Minahasa? Silahkan isi kolom komentar mengenai pendapatmu tentang siapa yang membaca Sumpah Pemuda pertama kali.